Inisial AC 35 tahun ditangkap tim unit reskrim Polsek Jambis Selatan usai dipolisikan oleh pihak perusahaan CV Flora dan Fauna. Pria beristri ini harus berurusan dengan aparat penegak hukum lantaran telah menggelapkan uang perusahaan di tempat ia bekerja. Marketing di perusahaan distributor produk pertanian Herbisida ini nekat membawa kabur uang hasil penjualan racun rumput. Akibat perbuatannya CV Flora dan Fauna menderita kerugian hingga ratusan juta rupiah. Uang hasil penjualan Herbisida tidak disetorkan oleh pelaku ke perusahaan. Pelaku menggunakan uang hasil penggelapan tersebut untuk kebutuhan keluarga dan pribadi. Modus pelaku dengan cara membuat nota fiktif dan memalsukan tanda tangan. Perbuatan jahat pelaku ini terpongkar setelah pihak CV Flora dan Fauna melakukan audit keuangan perusahaan. Saat ini pelaku harus merasakan pengapnya sel tahanan Polsek Jambis Selatan AC dikenakan pasal 374 KUHP dengan ancaman kurungan. Empat tahun perusahaan. melakukan audit dan menemukan beberapa temuan berupa adanya nota-nota yang ganjal yang diterima oleh admin dan setelah pihak projek. Terus perusahaan ternyata salah satu customer sudah melakukan pembayaran sedangkan uang dari hasil penjualan tersebut ternyata tidak disetorkan ke perusahaan PT Flora dan Fauna. Hal ini mengakibatkan terjadi kerugian yang mencapai 170 juta. Karena dengan alat bukti yang cukup dari beberapa nota fiktif dan beberapa pengurusan saksi-saksi perusahaan dengan customer-customer perusahaan maka kami mengamankan pelaku yang berada di keriamannya. Terima kasih. Terima kasih.